Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel Tani Sulur TV Channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur Pada kesempatan kali ini, kami singgah pada lahan petani timun di daerah kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang yang menurut kami cukup istimewa Keistimewaan timun dari lahan yang kami singgah kali ini karena produktivitasnya yang cukup melimpah padahal bukan tanaman utama Tanaman timun di lahan ini ditumbang sarikan dengan tanaman cabai Tetapi dari segi produktivitas, masih bisa dikatakan super Kemarin, petani mengaku sudah dilakukan petikan kedua dan dari petikan kedua, sang petani mengaku mendapatkan 6 kuintal Dan setelah petikan ini, masih banyak juga buah yang bergelantungan Bahkan, satu tanaman rata-rata kami hitung masih menghasilkan 8 buah Menurut kami, ini terbilang bagus mengingat ini bukan tanaman utama Produktivitas yang unggul Menurut kami, selain dari pola perawatan yang diterapkan oleh sang petani kami rasa hal ini juga dari segi varietas yang digunakan Langsung saja, mari coba kita bahas perawatan timun yang dilakukan di lahan ini Mari coba kita bahas dari pengolahan lahan Petani di lahan ini menggunakan pupuk dasar ponska 10 kg, mutiara 10 kg, dan vertipos sebanyak 50 kg untuk 1.500 tanaman Dan tentunya tidak terlupa pupuk kandang yang sudah terfermentasi dan dolomit Pada vertipos, selain tinggi akan kandungan pospat, di dalamnya juga mengandung sulfur dan boron Kami rasa untuk pemberian pupuk dasar dengan komposisi yang sudah kami jelaskan tadi sangat tepat Dengan berbagai komposisi pupuk yang digunakan tadi, maka didapat pupuk yang mengandung unsur nitrogen, pospat, kalium, sulfur dari pupuk kimia Serta didapat unsur magnesium dan kalsium dari dolomit Ini merupakan semua unsur mikro lengkap yang diperlukan untuk tanaman Kemudian dari pemberian vertipos yang dosisnya paling tinggi, merupakan langkah yang tepat Karena dengan ini, pupuk dasar akan didominasi oleh unsur pospat Hal ini sangat cocok, mengingat pada saat tanaman masih muda, pupuk yang perlu diberikan tentunya pupuk yang banyak mengandung pospat Agar perkembangan akar bisa maksimal dan pertumbuhan tanaman juga akan menjadi lebih baik Kemudian selanjutnya, mari coba kita bahas dari segi pupuk kocornya Sampai saat ini, petani di lahan ini sudah melakukan pupuk kocor sebanyak 3 kali Yaitu dengan menggunakan ultradap dicampur dengan kaano 3 merah Apabila mengikuti standar dosis yang digunakan, yaitu ultradap atau MAP sebanyak 6 sendok makan Dan 10 sendok makan kano 3 merah per 20 liter untuk 100 tanaman Dengan menggunakan campuran pupuk ini, maka didapat unsur nitrogen, pospat, kalium, natrium, dan boron Selain unsur hera makronitrogen, pospat, dan kalium Dengan komposisi ini, didapat juga unsur boron yang tentunya akan memaksimalkan pengangkutan Ca dan K Serta distribusi gula dari daun Selain itu, juga mendapatkan peran unsur Na atau natrium Yang berfungsi dalam pengaturan osmosis dan membantu peran unsur kalium dalam tanaman Tentu pemberian pupuk ini bisa mendukung pertumbuhan tanaman Selanjutnya, mari kita coba bahas dari segi pemupukan spray Untuk spray, petani di lahan ini menggunakan kalium nitrat dicampur dengan insektisida dan fungisida Dengan interval sumprot seminggu sekali Untuk insektisida dan fungisida yang digunakan, sang petani mengaku bahwa lebih menyesuaikan dari serangan yang terjadi Dengan perawatan yang sudah kami jelaskan tadi, didapatkan hasil dengan produktivitas yang cukup mumpuni Petikan kedua sekali petik mencapai 6 kuintal Dan pertanaman rata-rata masih memunculkan 8 buah, padahal ditumbang sarikan dengan tanaman cabai Pada tumbang sari, biasanya akan terjadi kompetisi perebutan unsur hara Dan apabila unsur hara kurang, bisa berefek dengan turunnya kualitas buah timun akibat bengkong kurang nutrisi Tetapi di lahan ini, produktivitas dari segi kuantitas dan kualitas masih sangat baik Selain dari perawatan, kami rasa ini juga dari segi varietas yang digunakan Dari serangan hama, bisa dikatakan minim Dari serangan jamur, juga demikian Hanya ada sedikit tanaman yang kena embun tepung Itu pun tarafnya masih kecil Kemudian, dari segi serangan bakteri, yaitu penyakit kresek, bisa dikatakan 0% Serangan kresek daun bisa dikatakan 0% Mungkin hal ini karena dari varietas yang digunakan sudah mencantumkan bahwa tahan terhadap penyakit kresek Varietas yang digunakan petani di lahan ini adalah varietas timun bagus Memang untuk timun bagus, klaimnya sudah tahan akan serangan penyakit kresek Pada wilayah kami, varietas ini cukup mendapatkan review yang bagus Beberapa lahan yang kami kunjungi juga menggunakan varietas bagus ini Juga ditemui memiliki produktivitas yang bagus Selama kami berkunjung, hampir setiap diketiak daun pasti memunculkan bakal buah Daging buah tebal, serta rasanya segar dan terbilang cukup manis Warna buahnya yang hijau gelap juga memberi keuntungan apabila terlambat dilakukan pemetikan Hal ini dikarenakan warnanya tidak berubah Karena memang timun ini sedari mudanya sudah memiliki karakteristik warna hijau Tidak seperti beberapa timun yang telat melakukan pemetikan, warnanya sudah berubah Dan tentu hal ini juga akan berefek pada daya beli Varietas bagus ini memiliki karakteristik ukuran panjang buah 27 hingga 30 cm Diameter buah 5 hingga 6 cm Bumut buah 450 hingga 470 gram per buah Warna kulit buah hijau gelap dan tahan terhadap penyakit daun kresek Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Ini adalah lahan timun di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang Lahan ini memiliki keistimewaan dari segi produktivitas yang tinggi Padahal ditumbang sarikan dengan tanaman cabai Pada petikan kedua menghasilkan 600 kg Dan setiap tanaman rata-rata masih berbuah 8 Pada pupuk dasar menggunakan Ponska 10 kg, Mutiara 10 kg, dan Vertipos 50 kg untuk 1.500 tanaman Dan tentu tidak terlupa pupuk kandang yang sudah terfermentasi dan dolomit Pengocoran hingga saat ini baru dilakukan sebanyak 3 kali Yaitu menggunakan Ultradap atau MAP dimix dengan KNO3 merah Untuk spray menggunakan Kalium Nitrat dimix dengan Fungisida dan Insektisida Interval seminggu sekali Dari perawatan yang sudah dijelaskan, didapat produktivitas yang mumpuni Dengan serangan hama yang minim, jamur dan bakdari yang minimal Penyakit keresek juga bisa dikatakan 0% Hal ini mungkin karena menggunakan varitas timun bagus yang sudah tahan akan penyakit keresek Selain ketahanan akan keresek, varitas ini juga terkenal memiliki produktivitas yang bagus Beberapa lahan yang kami kunjungi terbukti selalu menunjukkan produktivitas yang mumpuni Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan Terima kasih Salam Tani Seluruh Indonesia Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih